Asmara berdarah, jilid 15. Kakek penabuh yang kim ini adalah santung lo kiam. Seperti telah kita ketahui, kakek sastrawan pendekar ini pernah muncul pula dalam pertemuan antara para datuk sesat. Dia ikut mendengar rencana kaum sesat untuk membunuh Menteri Liang yang sejak lama menjadi sahabat baiknya, karena itu dia selalu mengamati. Hari itu dia mendengar bahwa Menteri Liang akan berpesiar di telaga emas. Oleh karena itulah maka dia menanti di sana untuk ikut melindunginya. Ketika pagi hari itu dia melihat seorang gadis yang tidak dikenalnya direbohkan orang, tentu saja pendekar tua ini tidak mau tinggal diam dan segera mendayung perahunya ke pantai. Sian Chai. Di tempat hening seperti ini masih saja terjadi kejahatan santung lo kiam meloncat naik ke darat sambil membawa alat musik yang kim yang tadi ditabuhnya. Melihat munculnya seorang kakek tua renta membawa yang kim, orang yang merobohkan Sui Chin dengan totokan itu memandang galak. Dia adalah seorang kakek yang perutnya gendut sekali. Dan kakek ini pernah dilihat oleh Sui Chin pada saat dia mengintai di gedung HWAI Kaipang bersama Hui Song. Kakek inilah yang bernama BHAE Hok, tokoh HWAI Kaipang baru yang menjadi pembantu ketua perkumpulan pengemis ini. Dia cukup lihai dengan tongkatnya dan juga sangat lecik sehingga Sui Chin berhasil ditotoknya ketika tadi darah itu lengah setelah berhasil membuat Sim Tian Bu terjengkang. Hem, tua bangka bosan hidup dari mana berani mencampuri urusan kami bentak kakek berperut gendut itu. BHL Lepek, dia adalah santung lo kiam, musuh kita tiba-tiba Sim Tian Bu berseru. Kiranya pemuda ini tidak terluka parah, tadi hanya terjengkang karena dasyatnya tenaga darah itu. Mendengar nama ini, kakek perut gendut terkejut sekali dan cepat dan menyerang dengan tongkatnya, menghantam ke arah kepala lawan. Santung lo kiam segera mengangkat alat musiknya dan menangkis. Terang, kering terdengar suara nyaring ketika tongkat bertemu Yang Kim. Dua orang kakek itu lantas berkelahi dengan seru. Sementara itu, sambil tersenyum licik, Sim Tian Bu menyambar tubuh Sui Chin yang lemas, memanggulnya dan membawanya lari dari situ. Perkelahian antara dua orang kakek itu berlangsung cepat dan seru, akan tetapi si gendut segera mengerti bahwa kakek yang menjadi lawannya itu terlampau kuat baginya. Melihat Sim Tian Bu sudah melarikan gadis tadi, dia pun meloncat dan melarikan diri memasuki hutan di tepi telaga. Kakek pemegang Yang Kim itu tak mengejar, melainkan mencari-cari dengan pandangan matanya. Ketika dia tidak dapat melihat kemana darah tadi dilarikan, kakek itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan menarik napas panjang, kemudian dia pun melompat kembali ke dalam perahunya dan mendayung perahunya ke tengah telaga. Dia memiliki tugas yang dianggapnya lebih penting daripada mencari darah yang dilarikan orang itu. Orang-orang mulai berdatangan ke tepi telaga, nelayan di dan pelancong. Keadaan tenang dan biasa saja, seolah-olah tidak pernah dan tidak akan terjadi sesuatu yang luar biasa di tempat itu. Kemudian tibalah saat yang ditunggu-tunggu dengan hati tegang oleh orang-orang yang bersembunyi. Sebuah kereta yang dikawal oleh enam orang prajurit datang ke tepi telaga. Dengan pengawalan ketat, seorang pria berpakaian pembesar bergegas menuruni kereta dan masuk ke dalam sebuah perahu besar yang memang sudah siap di pantai itu. Itulah Menteri Kebudayaan Liang, pejabat tinggi yang gemar memancing ikan di telaga itu. Perahu itu lalu berlayar ke tengah telaga. Peristiwa ini tidak menarik perhatian orang yang asik dengan kesibukan masing-masing dan sebentar saja perahu besar yang kini berada di tengah telaga itu sudah dilupakan orang. Sementara itu terjadilah kesibukan-kesibukan rahasia di sekitar tempat itu. Sebuah perahu hitam dengan bilik tertutup didayung cepat oleh dua orang dan meluncur ke tengah telaga menuju perahu besar Menteri Liang. Setelah perahu hitam sampai di dekat perahu besar, tiba-tiba tiga orang berlompatan naik ke atas perahu besar dengan kecepatan luar biasa. Mereka itu adalah QBWE Coali, Kui Kok Lomo dan Kui Kok Lobo. Serentak mereka menyerbu pembesar yang asik duduk memegang tangkai pancing itu. Tar-tar-tar. Pembesar Liang, bersiaplah engkau untuk mampus QBWE Coali yang sudah ditugasi untuk membunuh pembesar itu cepat menerjang sambil menggerakkan cambuknya yang berekor sembilan. Sinar hitam menyambar ke arah pembesar itu dari belakang. Kakek dan nenek Kui Kok itu pun telah berhantam melawan enam orang prajurit pengawal dan terkejutlah mereka ketika mendapatkan kenyataan bahwa para pengawal itu ternyata rata-rata memiliki ilmu silat tinggi. Segera terjadilah perkelahian hebat antara suami istri Kui Kok Pang itu melawan pengeroyokan enam orang pengawal istimewa. Akan tetapi yang paling kaget adalah QBWE Coali. Pada saat cambuknya menyambar, tiba-tiba Menteri Kebudayaan Liang itu menggerakkan tangkai pancingnya ke belakang. Wut! A-I-A-A-A-A! Adu-U-QBWE Coali berteriak kesakitan. Tali pancing yang panjang itu menangkis dan membelit cambuk, membuat sembilan ekor cambuk itu lumpuh dan ujung tali kail masih menyambar dan mengait pangkal lengan kiri nenek iblis itu, masuk ke dalam daging tua. Bukan main nyerinya, kiut miut rasanya dan nenek itu cepat mencengkeram lantas membuat putus tali pancing sehingga metuk kail itu tertinggal di daging pangkal lenganya. Pembesar itu sudah bangkit berdiri dan membalikan tubuh. Kiranya dia seorang pemuda tampan yang tertawa gembira, dengan nada mengejek. Wah, tak ku sangka pancingku mendapat seekor ikan siluman berekor sembilan. QBWE Coali memandang dengan mat mendelik dan kemarahannya memuncak ketika dia melihat bahwa orang yang memakai pakaian pembesar ini adalah seorang pemuda, sama sekali bukan menteri kebudayaan liang. Dia dan teman-temannya telah tertipu dan terjebak. Ada orang yang telah sengaja menyamar dan menggantikan pembesar itu untuk menyambut serangan mereka. Kita tertipu teriaknya mengingatkan dua orang kawannya. Dia bukan menteri liang kemudian dia menggerakkan senjatanya dan menyerang pemuda itu dengan ganas. Pemuda itu adalah Hui Song. Seperti kita ketahui, pemuda ini membagi tugas dengan Sui Chin. Dia sendiri mengunjungi menteri liang untuk melaporkan bahaya yang mengancam keselamatan menteri itu. Lalu dia turlah jebakan. Hui Song menyamar dan menggantikan seng menteri dalam kereta menuju ke perahu di Telaga, dikawal oleh enam orang jagoan yang menyamar sebagai prajurit-prajurit biasa. Padahal mereka adalah perwira-perwira pilihan. Akan tetapi enam orang pengawal itu masih kewalahan menghadapi emukan kakek dan nenek Kwi Kopang, sedangkan Hui Song sendiri memperoleh kenyataan betapa lihainya nenek bercambuk ekor sembilan ini. Dia bisa menduga bahwa nenek ini tentulah seorang tokoh Capsa Kwi yang berjuluk Kiu Bwe Coali. Diam-diam dia harus mengakui kelihayaan nenek ini. Masih untung bahwa mereka berkelahi di atas perahu, bukan di darat. Kabarnya nenek ini pandai memanggil dan mengerahkan ular-ular untuk mengeroyok lawan. Kedua pihak yang berkelahi mengharapkan bantuan masing-masing. Para penyerbu tentu saja merasa heran sekali mengapa dua orang kawan yang boleh mereka andalkan itu tak juga muncul. Mereka telah bertemu dengan Simtian Mu yang sudah berjanji membantu, bahkan pemuda cabul itu hendak melakukan pengamatan bersama seorang tokoh HWAI Kaipang yang bernama B.H.E.Hok itu. Tentu saja para iblis Capsa Kwi tidak tahu bahwa B.H.E.Hok tak kuat menandingi Santung Lok Yam sehingga melarikan diri, sedangkan Simtian Mu setelah memperoleh mangsa, lupa akan janjinya. Pada pihak lainnya, Hui Song juga terheran-heran mengapa pemuda jebel yang menjadi sahabatnya itu, Sui Chin, tak kunjung muncul lu untuk membantunya. Tiba-tiba saja terdengar suara yang kim, lantas munculah seorang kakek liai yang bukan lain adalah Santung Lok Yam. Begitu naik ke atas perahu di mana sedang terjadi perkelahian, kakek ini segera membantu enam orang pengawal yang tergesak. Melihat betapa para penjahat itu terjebak oleh seorang pemuda perkasa yang menyamar sebagai Menteri Liang yang dibantu oleh enam orang pengawal pilihan, kakek ini tertawa. Hahaha, para tokoh Capsa Kui terjebak seperti tiga ekor tikus dalam perangkap, hahaha. Dan dia pun segera menggerakkan senjatanya yang sebenarnya, yaitu sebatang pedang, sedangkan yang kim di tangan kirinya hanya dipergunakan sebagai perisai. Dan ternyata, sesuai dengan julukannya, yaitu Lok Yam, pedang tua, begitu memainkan pedangnya, kakek ini langsung memperlihatkan kelihayanya. Tiga orang tokoh Capsa Kui merasa terkejut bukan main melihat kemunculan santung Lok Yam yang sudah mereka ketahui kelihayanya. Kemunculan kakek ini tentu saja akan menambah kekuatan lawan dan sebaliknya membahayakan diri mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara berdasir nyaring dan segera terasa getaran perahu disusul teriakan para anak buah perahu besar. Perahu terbakar. Hui Song, enam orang pengawal serta santung Lok Yam terkejut sekali melihat betapa ujung perahu terbakar. Mereka meloncat ke tepi dan melihat sebuah perahu kecil tak jauh dari sana. Ada dua orang yang berada di dalam perahu itu, yakni seorang kakek kurus memegang tongkat bersama seorang pemuda remaja yang berdiri tegak di atas perahu. Pemuda ini memegang sebuah busur dan dialah yang tadi telah melepaskan anak panah berapi yang kemudian membakar perahu besar. Melihat peristiwa ini, tiga orang Datuk Capsa Kui bergerak cepat. Mereka pun meloncat meninggalkan lawan dan melihat perahu kecil itu mereka langsung berlompatan turun dari perahu besar menuju ke perahu kecil itu. Kui Kok Lomo dan Lobo dapat hinggap di atas perahu kecil itu, namun membuat perahu terguncang. Lompatan QBWE Coali tidak tepat. Nenek ini tentu terjatuh ke air kalau saja pemuda itu tidak cepat mengulur tangan kiri menyambar ujung baju si nenek dan sekali tarik dengan sentakan, tubuh nenek itu lalu tertahan dan dapat turun ke atas perahu dengan selamat. Gerakan pemuda yang memegang busur ini sungguh cekatan dan amat kuatnya sehingga diam-diam Hoi Song harus mengakui bahwa pemuda itu merupakan lawan yang sangat tangguh. Ketika para pengawal dan Hoi Song hendak mengejar, tiba-tiba pemuda di atas perahu kecil itu kembali meluncurkan dua buah anak panah berapi yang tepat mengenai layar dan bilik perahu besar sehingga terjadi kebakaran besar. Sementara itu, tiga orang tokoh Capsa Kui langsung bergerak mendayung perahu tanpa diperintah lagi sehingga perahu kecil itu meluncur pergi dengan cepatnya. Terpaksa Hoi Song, para pengawal serta santung Lok Yam sibuk membantu para anak buah perahu memadamkan api dan membiarkan perahu kecil yang membawa lima orang sesat itu melarikan diri. Dengan kecepatan luar biasa, perahu kecil yang didayung oleh orang-orang kuat itu sebentar saja lenyap. Hoi Song kecewa sekali. Tadinya dia mengharapkan untuk dapat menangkap seorang di antara mereka agar rahasia kejahatan Liu Taikam dapat terbongkar. Tanpa adanya bukti, sukar untuk menjatuhkan pembesar korup yang amat dipercaya oleh Kaisar itu. Kalau ada bukti dan saksi, barulah kejahatan pembesar itu dapat terbongkar dan kemudian diketahui oleh Kaisar. Para pengawal serta anak-anak buah perahu besar ternyata sudah mengenal baik kakek pembawa Yang Kim itu dan mereka semua bersikap hormat. Memang kakek ini tidak asing bagi para pembantu dan keluarga Menteri Liang yang menjadi sahabat baiknya. Hoi Song segera maju memberi hormat kepada santung Lok Yam. Terima kasih atas bantuan Lok Yam Pua. Kakek itu tersenyum sambil memandang kagum kepada pemuda itu. Orang muda, aku santung Lok Yam, sejak dahulu adalah sahabat baik Menteri Liang maka tidak aneh jika aku memela beliau. Akan tetapi engkau seorang muda sudah berani menghadapi para datuk sesat dari Capsa Kui, benar-benar amat mengagumkan. Siapakah engkau, orang muda? Mendengar bahwa kakek ini adalah santung Lok Yam yang terkenal sebagai seorang pendekar rangkatan tua, Hoi Song menjadi kagum. Dia menjurah dan memperkenalkan diri, saya bernama Chia Hui Song, Lok Yam Pua. Si, marga, Chia. Adakah hubungannya dengan keluarga Chia dari Chin Ling Pai? Hui Song agak meragu. Akan tetapi pada waktu dia menghadap Menteri Liang, terpaksa dia memperkenalkan diri sehingga enam orang pengawal itu sudah mengetahui keadaan dirinya. Kini salah seorang dari mereka menyela, Lok Yam Pua, Chia Tai Hiap ini adalah putera ketua Chin Ling Pai. Ah, pantas begini gagah perkasa kakek itu memuji kagum, kemudian dia menarik napas panjang. Sayang para penjahat itu dapat melarikan diri. Siapakah pemuda yang melepas anak panah dan kakek bertongkat di dalam perahu kecil tadi, Lok Yam Pua? Saya melihat pemuda itu lihai sekali, tanya Hui Song. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan kakek itu, akan tetapi aku yakin bahwa tentu dia yang kini memimpin para tokoh sesat dan dialah agaknya yang bernama Siang Kuan Lojin dan berjuluk si Iblis Buta. Ah, enam orang perwira pengawal itu terkejut mendengar nama ini. Akan tetapi Hui Song tidak mengenalnya. Dan pemuda itu tanyanya. Entahlah, jawab santung Lok Yam, akan tetapi aku pernah mendengar bahwa si Iblis Buta mempunyai seorang putra yang kabarnya sudah mewarisi semua kepandainya. Mungkin juga pemuda tadi putranya. Sayang, kalau saja kita tadi bisa menawan seorang saja di antara mereka, tentu akan memperoleh banyak keterangan. Hui Song teringat akan sahabatnya yang tidak pernah muncul. Lok Yam Pua, saya memiliki seorang kawan, seorang pemuda jembel yang berada di sini lebih dulu untuk mengamati. Dia cukup liai, dan apabila dia tadi membantu, mungkin kita berhasil. Akan tetapi saya merasa heran sekali mengapa dia tidak muncul. Apakah barangkali Lok Yam Pua tadi ada melihatnya? Kakek itu mengingat-ingat, lantas menggelengkan kepala. Seorang pemuda jembel. Aku tak pernah melihatnya. Pagi tadi di sini aku hanya melihat seorang gadis cantik berkelahi melawan seorang pemuda dan seorang tokoh HWAI Kaipang gendut. Aku turun tangan membantunya, akan tetapi Iblis HWAI Kaipang itu melarikan diri dan nona itu ditawan lalu dilarikan si pemuda. Sayang aku tidak dapat mengejar mereka, karena aku harus menanti datangnya menteri liang. Siapakah pemuda itu dan siapa pula gadis yang dilarikannya itu? Lok Yam Pua tanya HWI Song dengan alis berkerut dan hati terasa tidak enak. Aku tidak mengenal mereka akan tetapi harus diakui bahwa mereka berdua bukan orang muda sembarangan. Gadis itu liai, tetapi roboh akibat dibokong dan dikeroyok. Pemuda itu pun liai sekali dan melihat gerak geriknya, sepantasnya dia seorang pendekar. Akan tetapi pandang matanya cabul. Aku sedang menanti menteri liang untuk melindunginya, maka menyesal sekali aku tidak sempat melakukan pengejaran terhadap pemuda yang melarikan gadis itu. Hati HWI Song terasa semakin tidak enak. Dia teringat akan enci dari sui cin. Dia sendiri tidak tahu kenapa dia menghubungkan peristiwa itu dengan encinya sui cin. Akan tetapi ketidakmunculan pemuda jembel itu membuat hatinya merasa gelisah sekali. Biar saya yang akan mencarinya, Lok Yam Pua, kata HWI Song sambil menanggalkan jubah menteri yang menutupi pakaiannya sendiri. Kemudian dia pun melompat ke atas sebuah perahu nelayan yang berdekatan dan minta kepada nelayan itu supaya mengantarnya ke pantai. Sekarang banyak perahu mendekati perahu pembesar itu. Santung Lok Yam bersama enam orang perwira pengawal tadi tak berani menahan HWI Song. Karena mereka maklum bahwa sudah menjadi kewajiban seorang pendekar semacam putra ketua Chin Ling Pai itu untuk menolong gadis yang diculik penjahat. Bagaimanakah dengan nasib sui cin? Apakah yang menimpa diri gadis pendekar itu? Dia masih tetap sadar ketika roboh tertotok oleh tongkat BHA hok tokoh baru HWI Kaipang. Hanya lemas dan dia sama sekali tidak dapat meronta ketika dirinya dipanggul kemudian dilarikan Sim Tian Bu. Baru sekarang terbukti bahwa pemuda ini sama sekali bukanlah seorang pendekar gagah perkasa seperti yang disangkanya pada pertemuan pertama mereka di Bukit Perahu. Sim Tian Bu ini seorang penjahat, seorang jai hawe acat, penjahat pemetik bunga, yang cabul dan keji. Sui cin sejak kecil digemleng ayah bundanya menjadi seorang gadis yang selain berilmu tinggi, gagah perkasa dan juga tak pernah mengenal rasa takut. Akan tetapi sekali ini dia merasa ngeri sesudah terjatuh ke dalam tangan seorang jai hawe acat dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Dia pernah mendengar dari ibunya tentang jai hawe acat yang senang memperkosa wanita. Akan tetapi dia pun ingat akan pesan dan nasihat ibunya bagaimana harus menghadapi bahaya seperti itu. Pertama dia harus tenang dan tidak panik. Dalam keadaan tak berdaya untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan, ia harus pura-pura menyerah. Menurut ibunya, jai hawe acat akan menjadi lunak hatinya apabila korbannya menyerah dan dalam cengeraman nafsu, penjahat itu akan menjadi lengah. Saat itulah paling tepat untuk tiba-tiba menyerangnya. Ia pernah bertanya kepada ibunya bagaimana kalau ia diperkosa dalam keadaan tertotok atau terbelenggu. Ibunya menjawab bahwa kalau tidak ada jalan lain menghindarkan malapetaka itu, satu-satunya jalan hanya mematikan rasa dan menutup pikiran. Kelak masih ada kesempatan untuk membalas perbuatan terkutuk itu berikut bunganya yang berlipat ganda. Bagaimanapun juga, hampir saja Sui Chin menangis kalau membayangkan betapa dia harus membiarkan dirinya diperkosa orang tanpa dapat melawan. Diam-diam dia menghimpun hawa murni. Kalau saja totokan itu dapat dia punahkan, tentu dengan sekali pukul kepala pemuda yang memondongnya ini akan pecah dan dia akan dapat membunuhnya dengan mudah. Sekali ini dia akan melanggar pesan ayahnya. Dia tak akan segan-segan membunuh jai hawe acat ini. Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu berhenti berlari, menurunkannya ke atas tanah, kemudian menotok jalan darah di punggungnya hingga membuat dia terkulai kembali dengan lemas, dan pemuda itu sambil tersenyum-senyum bahkan membelenggu kaki tangannya dengan tali sutra halus yang amat tulet dan tidak akan mungkin terputuskan. Agaknya jai hawe acat ini sudah berpengalaman dan sudah mempersiapkan segalanya. Ha 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 ha. Menghadapi seorang gadis lihai sepertimu harus berhati-hati kata pemuda itu sambil mencolek dagu suicin yang hanya dapat memandang dengan mata mendelik. Tapi matu itu tak basah dengan air mata. Pemuda itu kini memondongnya dan membawa lari dirinya dengan amat cepatnya. Sambil melarikan gadis itu, di dalam otak pemuda itu pun terjadi kesibukan. Sim Tian Bu bukan seorang pemuda ceroboh dan bodoh yang hanya menurutkan dorongan nafsunya saja. Tidak, dia tidak bodoh karena dia adalah murid utama dari siang kean lojin aliasi iblis buta. Karena kecerdikannya itulah dia merupakan satu-satunya murid datuk itu yang dapat mewarisi hampir semua ilmu kepandaian si iblis buta. Dan karena kecerdikannya dia diberi tugas untuk menyusup sebagai seorang pendekar ke Bukit Perahu. Dia begitu cerdik sehingga selama ini, walaupun dia mempunyai kesukaan memperkosa wanita dan membunuhnya, kejahatannya tidak dicurigai dan tidak dikenal. Bahkan dalam pertemuannya yang pertama dengan suicin dan ciasan, Sim Tian Bu begitu cerdiknya mengelab dobi mati mereka. Yang membunuh tiga orang muda dan seorang gadis yang lebih dulu diperkosanya adalah dia sendiri. Akan tetapi dengan cerdiknya dia mampu memaksa seorang laki-laki kasar, seorang penjahat rendahan biasa, agar mengakui perbuatan itu kemudian membunuh diri. Dengan demikian, dalam pandangan suicin dan ciasan dalam pertemuan itu, dia bukan saja bebas dari tuduhan, bahkan dia menjadi seorang pendekar. Pada saat bertemu suicin yang cantik jelita, jenaka dan segar, tentu saja JHW Acap ini merasa tertarik sekali dan bangkitlah nafsunya. Andai kata suicin adalah seorang gadis biasa, tentu pada saat itu pula langsung dia kerjakan. Akan tetapi suicin adalah seorang gadis yang sangat liai, apalagi dia adalah putri pendekar sadis. Maka simtian bu mempergunakan siasat lain. Mula-mula ia hendak menjatuhkan hati darah itu dengan rayuannya untuk memikat hatinya, mengandalkan ketampanan wajah serta kematangan pengalamannya dalam menghadapi wanita. Akan tetapi suicin adalah seorang darah pendekar yang tak mudah terpikat oleh rayuan. Usahanya gagal sama sekali ketika pada suatu malam darah itu meninggalkannya begitu saja. Hatinya kecewa, penasaran dan juga marah. Kedatangannya di telaga emas adalah sehubungan dengan tugas rahasia yang diterima dari suhunya untuk melakukan pengintaian di telaga itu bersama seorang tokoh HWAI Kaipang. Maka, bukan main girang hatinya ketika dia melihat suicin di situ. Pertemuan yang sama sekali tak disengaja, bahkan tak pernah disangka-sangkanya. Dan dia pun tak mau membuang kesempatan baik itu untuk menjumpainya sehingga terjadilah perkelahian dan akhirnya, dengan bantuan BHA Tokoh Gendut HWAI Kaipang itu, dia berhasil merobohkan dan melarikan suicin. Tentu saja dia sudah lupa sama sekali akan tugasnya untuk membantu suhunya setelah dia berhasil melarikan darah yang membuatnya tergila-gila itu. Dan kini dia memutar otak mencari akal. Dia tahu ke mana harus membawa gadis itu. Kedalam sebuah goa rahasia yang menjadi satu di antara tempat-tempat persembunyian suhunya. Tempat itu kosong dan di situ dia tak akan terganggu oleh siapapun. Tempat sepi dan terpencil yang aman baginya. Tak mungkin dia memperlakukan gadis ini seperti para korban lainnya, yaitu memperkosa dan mempermainkan hingga puas lalu membunuhnya untuk merahasiakan perbuatannya. Tidak. Gadis ini terlampau penting untuk sekedar dinikmati lalu dibunuh. Dia harus dapat memanfaatkan gadis ini, memperoleh keuntungan sebanyaknya. Gadis ini adalah putri pendekar sadis. Baru mengingat nama ini saja dia sudah merasa ngeri. Kalau dia memperkosa lalu membunuh Sui Chin seperti yang dilakukannya terhadap wanita-wanita lain, lantas hal itu sampai terdengar oleh pendekar sadis, dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Terlalu mengerikan. Akan tetapi, kalau dia dapat menjadi suami Sui Chin, menantu pendekar sadis? Amboi. Betapa hebatnya. Dia tentu akan menjadi terkenal, ditakuti, dan lebih lagi, dia mendengar bahwa keluarga pendekar sadis amat kaya raya, hidup di Pulau Teratai Merah. Pada waktu Sintian Bu tiba di lembah sunyi itu, di mana goa tempat persembunyian gurunya berada, hari sudah menjelang senja. Dia berhenti di pinggir jurang, merebahkan tubuh Sui Chin di atas tanah berumput, lalu membebaskan totokannya. Kini Sui Chin bisa bergerak kembali. Akan tetapi karena kedua kaki tangannya terbelenggu kuat, tetap saja dia tidak berdaya. Dia hanya memandang marah, lalu memaki, jahanam busuk. Tian Bu tersenyum. Nona Cheng, mengapa engkau tidak mau melihat kenyataan? Aku cinta padamu, Nona. Sungguh, sejak pertemuan kita yang pertama, aku sudah jatuh hati dan tergila-gila padamu. Aku sungguh-sungguh, bukan main-main dan hidupku baru akan berbahagia kalau engkau dapat menjadi istriku yang sah. Lebih baik aku mati Sui Chin membentak marah. Nona, kau pikirlah baik-baik. Sekali aku melemparmu ke jurang ini, engkau akan tewas dengan tubuh hancur dan tak seorang pun akan dapat menemukanmu. Atau engkau lebih suka diperkosa dan dihina lantas dibunuh. Ingatlah, engkau masih muda. Tidakkah lebih baik engkau menjadi istriku yang terhormat? Kurang apakah diriku? Aku cukup tampan dan masih muda, memiliki ilmu silat yang cukup, dan amat mencintamu. Pura-pura menyerah mencari kelengahannya, pikir Sui Chin. Biarpun dadanya seperti mau meledak saking marahnya, ia menekan kemarahannya dan berkata halus, Tentu saja aku tidak ingin begitu, akan tetapi beginikah sikapmu yang katanya mencinta. Lepaskan dulu belenggu-belenggu ini, baru kita bicara dan ku pertimbangkan usulmu. Akan tetapi Tian Bu tersenyum dan menggelengkan kepala. Hem, lihat, bukankah di samping semua kelebihanku, masih ditambah kenyataan bahwa aku jerdik sekali dan tak tertipu muslihatmu. Kecerdikanku membuat aku makin berharga untuk menjadi suamimu. Nona, engkau bersumpahlah dahulu bahwa engkau tak akan melawan dan menentangku, bahwa engkau akan suka menjadi istriku, lalu kita akan bersatu badan sebagai suami istri, barulah aku akan melepaskan belenggumu. Maaf, semua itu hanya untuk menjamin dan meyakinkan hatiku. Sui Chin membuang muka, menahan mulutnya yang hendak memaki-maki. Melihat sikap gadis itu, Tian Bu melakukan siasatnya yang pertama, yaitu memujuknya dengan jalan menakut-nakutinya. Nona, benarkah engkau begitu tega, memilih mati dan menghancurkan hatiku daripada hidup berbahagia bersamaku? Jahanam keparat, tidak perlu banyak caruwek lagi. Mati jauh lebih mulia daripada hidup bersama seorang manusia berwata iblis macamu ini. Bunuhlah, siapa takut mati? Hem, perempuan sombong. Hendakku lihat sampai di mana keberanianmu dia lalu memondong tubuh Sui Chin dan dibawanya ke pinggir jurang. Lihat, lihat dasar jurang tak terukur dalamnya yang akan menerima tubuhmu ini. Tiba-tiba dia melepaskan tubuh Sui Chin dengan kepala lebih dulu ke dalam jurang. Tubuh itu melayang ke bawah dan Sui Chin memejamkan mata, menutup mulutnya rapat-rapat agar jangan menjerit. Tiba-tiba tubuhnya berhenti meluncur dan ternyata pemuda itu telah menangkap kedua kakinya sehingga tubuhnya tergantung dengan kepala di bawah. Keadaan ini segera mengingatkan dia akan latihan semedi sambil berjungkir balik ketika dia mempelajari ilmu menghimpun tenaga istimewa dari ayahnya. Maka, begitu tubuhnya tergantung membalik seperti itu, dari pusarnya terhimpun hawa panas dan sebentar saja aliran darahnya sudah menjadi lancar dan normal kembali, bekas totokan pemuda jahat itu lenyap sama sekali. Dia percaya bahwa kalau saat itu dia mengerahkan tenaga dan melakukan ilmu Hokte Sin Kun, tenaganya akan mampu mematahkan belengu sutra dan sekalian menendang lawan. Akan tetapi, biarpun berhasil, tidak urung tubuhnya akan terjatuh ke dalam jurang dan ini berarti bunuh diri. Tidak, ia tidak sebodoh dan senekat itu. Bagaimana, Nona? Apakah engkau memilih aku melepaskan kakimu kemudian tubuhmu meluncur ke bawah, kepalamu menimpa batu di dasar jurang itu sampai remuk-remuk suara simtian bu penuh ejekan dan ancaman. Sui Chin juga seorang yang cerdik sekali. Dia tahu bahwa semua ini dilakukan jahwe acat itu hanya untuk menggertaknya. Satu-satunya care untuk menghentikan siksaan ini hanya memperlihatkan bahwa dia tidak takut. Pengecut busuk. Kau kira aku takut? Lepaskan saja dan aku akan terbebas dari binatang busuk macam kamu ini. Tian Bu merasa mendongkol sekali. Kalau dia tidak merasa sayang dengan kecantikan gadis ini dan mempunyai rencana yang sangat menguntungkan dirinya terhadap Sui Chin, tentu tubuh itu telah dilemparkannya ke dalam jurang. Belum pernah selama hidupnya ada wanita berani menolaknya, bahkan sebagian besar wanita atau gadis yang diculiknya bisa ditundukkan dengan rayuan dan ketampanannya. Akan tetapi gadis putri pendekar sadis ini tidak mempan dengan dirayu, dan tidak takut diancam, membuat dia kehilangan akal. Tanpa banyak cakap lagi dia lalu melompat dan membawa Sui Chin ke dalam sebuah goa besar yang tertutup semak-semak melukar. Diam-diam Sui Chin memperhatikan tempat ini. Sebuah goa tersembunyi. Tak mungkin akan ditemukan orang luar karena mulut goa yang tidak seberapa besar itu tersembunyi di balik semak-semak melukar yang penuh duri dan pantasnya hanya menjadi sarang ular-ular dan binatang-binatang buas. Sesudah menguak semak-semak melukar dan nampak mulut goa, pemuda itu membawa Sui Chin memasuki goa lantas menutupkan kembali semak-semak di depan goa. Sesudah masuk ke dalam goa, ternyata goa itu berlorong lebar yang membawanya ke dalam satu ruangan yang cukup luas. Akan tetapi keadaan di situ amat kotor dan tidak terawat, tanda bahwa tempat itu sudah lama tidak didatangi orang. Ruangan di dalam goa itu seperti ruangan rumah saja, di mana terdapat meja-meja tua, bangku-bangku dan juga sebuah depan kayu yang nampak masih kokoh kuat. Sim Tian Bu menurunkan tubuh Sui Chin lalu mengikat kaki dan tangan darah itu, menelentangkannya di atas depan. Hahaha, nona manis. Dengar baik-baik, aku telah mengajakmu hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi engkau selalu menolak. Dan engkau bahkan lebih memilih mati daripada hidup sebagai istriku yang terhormat dan tercinta. Kebandelanmu ini membuat aku bingung maka sebaiknya kalau engkau ku paksa menjadi istriku, baru kita bicara lagi, hahaha. Sim Tian Bu tersenyum-senyum dan memandang penuh nafsu kepada tubuh gadis yang sudah ditelentangkan di atas depan dalam keadaan kaki dan tangan terikat itu. Dia lantas menanggalkan bajunya hingga nampaklah dadanya yang bidang. Memang selain memiliki wajah tampan pesolek, pemuda ini juga mempunyai bentuk tubuh yang baik. Sayangnya bahwa tubuh yang demikian baik dihuni oleh batin yang bobrok dan kejam. Melihat betapa pemuda itu mulai membuka baju, Sui Chin menjadi pucat dan dia merasa betapa tengkuknya dingin sekali saking ngeri dan takutnya. Dia dapat menduga apa yang akan dilakukan pemuda becat ahlak ini terhadap dirinya dan mulailah dia meronta-ronta, mengerahkan tenaga untuk membebaskan diri dari ikatan kaki tangannya. Gerakannya ini membuat dipan itu bergoyang-goyang dan keempat kakinya berdetak-detak. Akan tetapi, pada saat itu pula sambil terkekeh simtianmu yang sudah menanggalkan bajunya itu menubruk dan memeluknya. Airh, jantung hatiku, engkau hendak lari kemana sekarang? Melihat pemuda itu telah menindihnya dan wajah pemuda itu pun demikian dekat dengan wajahnya, Sui Chin terbelalak dan menjerit. Jangan! Kau bunuh saja aku! Hahaha, membunuh engkau! Airh, sayang dong! Engkau cantik manis, simtianmu hendak mencium akan tetapi Sui Chin mengelak dan miringkan mulutnya, kemudian dia ingat akan akal yang pernah didengarnya dari ibunya. Suaranya terdengar gemetar ketika dia berkata lirih. Akan tetapi jangan begini, ah, jika memang tiada jalan lain, aku bersedia, tapi jangan begini, lepaskan dulu belenggu ini agar kita dapat melakukannya secara wajar. Simtianmu menjadi girang sekali. Jadi engkau, engkau mau dia bertanya sambil menatap wajah darah itu. Sui Chin mengeraskan hatinya dan mengangguk. Tetapi lepaskan belenggu-belenggu ini, sungguh tidak enak dalam keadaan terbelenggu begini, dia sudah siap. Begitu belenggu dibuka, dia akan mengirim serangan kelar yang mematikan kepada pemuda Jahanam itu. Baik, kata Simtianmu dengan girang. Pemuda itu lalu turun dari atas tubuh Sui Chin yang ditindihnya. Tangannya meraih ke arah belenggu kaki, dan Sui Chin sudah menanti dengan jantung berdebar tegang. Akan tetapi jari-jari tangan pemuda itu tidak melepaskan belenggu, melainkan meraba kaki. Kini wajah pemuda itu menoleh, memandangnya sambil tersenyum mengejek. Jari tangan itu sekarang malah membuka sepatu dari kaki Sui Chin, dan melihat gelagatnya. Pemuda itu bukan hendak membuka tali belenggu, melainkan hendak melucuti pakaian gadis itu. Hehehe, engkau putri pendekar sadis, sungguh cerdik dan licik. Kau kira aku tidak dapat merasakan betapa tubuhmu menegang penuh kekuatan dan betapa engkau akan menyerbu begitu aku membuka kaki tanganmu. Hehehe, memang hendak ku lepaskan, akan tetapi bukan belenggu kaki tanganmu, melainkan seluruh pakaianmu. Hahaha, tangan pemuda itu kini sudah mencengkeram kain celana bui Chin. Jangan, ah, jangan kini gadis itu memohon dengan suara lemah karena hilanglah harapannya dan dia hampir pingsan menghadapi bayangan yang sangat mengerikan dari malapetaka yang akan menimpa dirinya. Sim Tian Bu. Mundur kau. Apa yang hendak kau lakukan ini tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Tau-tau di ambang pintu telah muncul seorang pemuda bertubuh tinggi tegap yang jika melihat wajahnya masih nampak muda sekali, paling banyak berusia 18 tahun, akan tetapi wajah itu terlihat dingin dan sepasang matanya mencorong, adap pun tubuhnya tinggi tegap melebih orang dewasa pada umumnya. Sim Tian Bu yang tadinya sudah siap untuk merobek dan merenggut pakaian sui Chin, menjadi amat terkejut dan menoleh lalu mundur dua langkah, matanya terbelalak nampak ketakutan akan tetapi mulutnya tersenyum membujuk. Ahaha, kiranya Su Heng yang datang. Su Heng, maafkan aku dan biarkan aku menyelesaikan urusan pribadiku ini dahulu, nanti akan kulayani Su Heng bicara apabila memang Su Heng datang membawa keperluan yang harus ku bantu. Sim Tian Bu, tadi aku bertanya. Apa yang akan kau lakukan ini? Sim Tian Bu menatap pemuda remaja itu dengan sinar matu mengandung kemarahan, akan tetapi agaknya dia merasa jeli terhadap pemuda remaja itu, dan dia pun tersenyum lebar. Ahah, engkau masih terlampau muda untuk mengetahui urusan ini, Su Heng. Dia ini adalah kekasihku dan kami hendak bermain-main sebentar. Apakah Su Heng ingin melihat kami bermain cinta? Sui Chin sudah ingin memaki untuk menyangkal ucapan JHW acat itu, akan tetapi ia diam saja dan memandang heran. Memang sungguh mengherankan keadaan pemuda remaja yang baru tiba. Usianya paling banyak 18 tahun, namun mengapa JHW acat yang usianya 25 tahun ini menyebutnya Su Heng dan bersikap jeli terhadap pemuda remaja itu? Ah, kalau pemuda remaja itu benar Su Heng dari Sim Tian Bu, tentu dia akan lebih celaka lagi dan tidak mempunyai harapan sama sekeli untuk dapat lolos. Menghadapi Sim Tian Bu yang lihai dan cerdik itu saja dia sudah tidak berdaya dan kini berada di ambang malapetaka yang mengerikan, apalagi kalau kini datang Su Heng si Jahanam itu yang tentu saja lebih jahat dan lebih liai, walaupun usianya jelas lebih muda. Dia lantas memandang dan mendengarkan penuh perhatian, ingin melihat perkembangan kemunculan pemuda remaja itu dengan waspada. Siapa tahu kemunculan ini malah akan menolongnya.